Hai hati-hati jalan berlubang dan bergelombang nah ini yang paling parah dulu ini sudah di hehehe jangan buang sampah di sini nih ini yang saya lihat di story teman saya ini tapi buang sampahnya di sebelahnya teman-teman hahaha labaya Kedung Sari Ngares lurus teman-teman berat wetan kiri kita ambil lurus aja ya biar mudah diingat Oke videonya saya mulai dari sini temen-temen keloso jombang kiri ya lamongan kanan lurus musian sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya temen-temen nah di sebelah kanan ini Pasar Raya Kemelagi temen-temen saya sedang berada di Jalan Raya Kemelagi ya nah ini ada perempatan ya ke kanan itu ke arah Mantub temen-temen Nah jadi saya mau velok kiri eh saya mau menunjukkan jalan Hai alternatif lah ya jalan lain mungkin barangkali ada yang dari daerah pasar Kemelagi tadi ya mau ke temen-temen Hai jalan raya pelosong gedek nah silakan Hai lihat video saya ini temen-temen Hai ya nanti melewati Mojo Pilang Hai terus desa ya medesa Mojo Pilang Hai desa berat kulon terus tembus gembongan nanti tembus jalan raya gedek plosok nah tapi untuk jalannya ya seperti ini silakan dilihat ini di Kecamatan Kemelagi ini ya Kemelagi berarti nanti Kemelagi ke ngedek bisa dibilang ini ada Jagapura masuk desa Mojo Pilang temen-temen ada rumahnya di sini mungkin Hai saya lumayan sering sih lewat sini Hai jalannya seperti ini teman-teman Hai yang menarik di sini jalannya Hai nanti kalau nggak salah jalannya full cor teman-teman sampai nanti tembus jalan raya ngedek plosok ya cuman nah untuk di daerah sini daerah desa Mojo Pilang ini jalannya Hai iya bener cor teman-teman beton ya cuman retak-retak teman-teman Hai saya habis kena gempa gitu ya Hai dari gabura masuk tadi ya ini Hai mungkin kalau dilihat dari kamera kelihatan apa banyak tambalan-tambalan ini Hai dan ini yang paling parah ini di depan saya ini hati-hati jalan berlubang dan bergelombang Hai nah ini yang paling parah dulu ini sudah di Hai tembel ini sih Hai tanah kayaknya Hai huh sampai Hai poin ini lep Hai terus ini ada awal desa Mojo Pilang mungkin Hai sepertinya Hai kenapa kok bisa seperti ini jalan nih saya kurang tahu Hai ada dua kemungkinan Hai dulu pembangunannya jalannya mungkin tidak dipasang besi mungkin atau sudah dipasang besi tapi Hai tanahnya sangat-sangat gerak sekali tanah gerak teman-teman jadi tetap enggak kuat Hai hampir rata ini sampai sana nanti kalau nggak salah sampai jembatan nanti ada jembatan tersud setelah itu enggak enggak retak-retak nah ini retak ini rata sekali pasti tengah-tengah jalan lagi Hai ada musholah Hai di sebelah kiri juga memang ada sungai juga Hai ada sungai perempatan pertigaan ya ini belok kiri juga bisa temen-temen tembus japanan ya japanan atau sawo ini Hai cuman saya mau tunjukkan yang tembus jalan gede kloso Hai ya lebih cepat Hai dua tiga menit lah hehehe Hai mungkin menghindari jalan raya Hai uh sampai rek Hai sebelah kiri ini sampai banyak sekali Hai nah ini lo tambalan-tambalan ini Hai tambalan-tambalan Hai beton di tambah asfal ini kelihatan ya hitam-hitam itu sebelumnya tengah jalan Hai sebenarnya kalau masalah pembangunan jalan di Mojokerto itu saya kuih pesat sekali Hai hampir di jalan-jalan Oh di jalan-jalan apa ya desa-desa seperti ini juga sudah dicor temen-temen Hai cuman ini kurang beruntung mungkin tanahnya gerak jadi Hai seperti ini retak-retak teman-teman seperti habis kena gempa ini Hai Oh hehehe Jangan buang sampah disini nih ini yang saya lihat di story teman saya ini tapi buang buang sampahnya di sebelahnya temen-temen hehehe Hai di Hai pastu misalnya memang enggak ada yang buang sampah cuman di sebelahnya Hai pada buang sampah disitu Hai yuk podo air Hai Nis kalau banjir nanti menyalahkan pemerintah Hai repot Hai ah ah jembatan tadi ya Hai melewati jembatan cat tadi sudah enak jalan ya teman-teman harusnya seperti ini Hai betonnya harusnya seperti ini sih Hai kalau gini kan enak ya Hai kalau enggak salah ini sudah masuk desa Hai berat-berat Kulon Hai nah jalan ini kan enak ada musyola Hai mobil bisa teman-teman Hai ini ada trek juga di depan ya Hai jalan alternatif lah Hai yang ada di Mojokerto ya tempatnya di kemulagi kemulagi gedek Hai silahkan simak beda saya ini Hai nah ini nanti ada pertigaan teman-teman Nah kita ambil kanan saja ya Hai dan saya selalu di Mojokerto itu hampir pelakat petunjuk jalan tour lengkap teman-teman Nah emas pikun di desa ini ya lengkap sekali ini kalau ke kiri ke arah jeruk seger Hai arah ke japanan temen-temen jalan raya juga jalan raya jalan raya jalan raya ngedek kemulagi nah ini ada pelakat lagi jombang Surabaya Kedungjari Ngares lurus teman-teman berat wetan kiri kita ambil lurus saja ya biar mudah diingat lebih gampang atau juga pelakatnya itu arah Surabaya lurus teman-teman maksudnya arah ke peloso teman-teman jalan raya ngedek peloso itu nah jalan ini disini juga cor cor-coran ini ada TPU tempat pemakaman umum depan saya ada trek tak salib dulu mungkin ya oke ini yang saya suka di Majokerta itu pembangunan jalannya cepat sekali pesat banyak jalan yang sudah dicor walaupun di desa-desa seperti ini ini apa ini ya center bengkel praktik apa tadi sebelah kanan kita lurus saja ini mungkin ada yang rumahnya disini silahkan tulis di komentar teman-teman teman-teman ini ada pondok ini kalau nggak salah ini pesantren nurul apa tadi kita lurus saja dan juga lampu-lampu itu hampir lengkap teman-teman maksudnya ada lampu penerangan ada ibunya yang berjemur pokoknya nanti sampai tembus itu hampir 95% lah itu jalannya cor teman-teman ini nggak tahu sudah masuk desa apa ini nanti tembusnya gembongan desa gembongan kita melewati sawah dah TWU lagi apa tadi dusun ada yang bersih-bersih rumput halo mas tinggal lurus tinggal lurus jalan saja sebenarnya pokoknya jalan tercoran ini ya nah ini ada pelakat lagi teman-teman kita ambil air Surabaya saja ya Surabaya Mojokerto ngedek ya kiri babat tuban kanan kita ambil liri kita ambil arah Surabaya saja nah disini juga cor-coran luar biasa ya kalau saya cek di Google Map itu sekitar 7 kg 14 menit 15 menitan wuh sampai sini teman-teman cor-coran ya kita masuk jalan asfal ya seperti yang saya bilang sih enggak 100% juga sih ada beberapa juga yang masih di aspal masih aspalan lah cuman kebanyakan tadi ya cor-coran ada misola ini misola apa masjid ini ya ada ya rumahnya disini mungkin ada kegiatan di Dusun Kepung enggak apa ini enggak apa ini uh masih ada yang jalan tanah ternyata ya sedikit sih ini nah nanti disana sudah jalan tercoran lagi nah ini kurang sedikit mungkin barangkali dilihat pemerintah kabupaten Wajokerto juga atau dinas terkait silahkan diselesaikan ini nah ini tembus jalan tercoran lagi temen-temen tinggal lurus saja ini belok kanan tadi ya kiri kembali lagi nanti tinggal lurus saja sampai tinggal lurus saja sampai nah pabrik gula ngepol kerap kelihatan ini dari sini kelihatan corongi hehehe 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 udah seperti inilah jalannya temen-temen kadangkali ada yang butuh jalan alternatif nah ini kita masuk desa gembongan kalau disini bagus ini coro ini udah tpu ini eee tpu islam campur kristen temen-temen hehehe hehehe tapi enggak enggak campur jadi satu terpisah bersandingan nah di depan itu pertigaan temen-temen sudah sampai jalan raya ngedek peloso ya ke kanan ke arah eee babat peloso nganjuk ke diri ya ke kiri arah ke Surabaya atau kota Mojokerto temen-temen eee ini pelakatnya juga ada kok mengincuk videonya sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih seledot beri 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 Terima kasih.